Jadi, disitu ada 500 orang Madura yang dikasih jatuh cuma 175, itu aturan dari mana Pak Waslubu atau KPU itu? Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Babi Aldo, bersama gue Babi Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santu di depan sehat dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin, panjang umur perjuangan, merdeka Allah Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit, menghapus tusak, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT, dalam sehat yang manfaat, amin, ya rabbal alami. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten, jangan lupa, jangan lupa, ya tuh, Babi Aldo suara kebenaran langsung di subscribe, di subscribe, ini akun backup, oke, karena mudah-mudahan ya akun ini gak ada apa-apa ya rab, mudah-mudahan doain terus, dukung terus, support terus guys ya, jadi langsung ini buat catangan guys, Babi Aldo suara kebenaran. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys ya, konten kita kali ini adalah tentang kecurangan, kan pernah gue sampein beberapa kali gue sampein, mereka ini akan berusaha untuk curang, dan ini kemarin ternyata sudah ada dugaan kecurangan dilakukan di pemilu di Malaysia, karena Malaysia katanya sudah mulai ya, ini ada di viral di tiktok, ini ada dua ya, ini yang pertama captionnya Madura ada di mana-mana, Madura butuh perubahan. Terima kasih TKI di Malaysia, kawal terus untuk menuju perubahan, nah, ya, jadi ini ada video ya, tentang pemilu di Malaysia ya, ini videonya yang pertama nih, kita lihat dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu captionnya disitu di video itu, hampir ada kecurangan saat pemungutan suara di negara Malaysia, untung ada orang Madura yang mengawal perubahan. Salam satu darah, ya, yuk, kawal terus perubahan, kawal ada kecurangan. Antri-antri, tadi ada 175 suara, ini gue berusaha menerjemahkan sebisa gue ya guys, buat kalian-kalian yang orang Madura nanti tolong bantu di komentar ya, kalau ada yang kurang lengkap dari terjemahan gue, atau salah dari terjemahan gue, dari bahasa yang disampaikan dalam video ini, oke, tolong, tolong. Orang bawah selunya nggak boleh jaga sama orang Madura di sana, bawah selunya nggak boleh jaga, karena dicurigai ada kecurangan di situ. Madura pengen perubahan, jangan curang loh, dilawan sama orang Madura, memang curang tidak berang. Bagus, Madura, bagus, bagus, mudah-mudahan bisa diikuti di yang lain. Kita nggak kepengen perang, makanya jangan curang. Tadi bilang berhenti, mau pindah ke tempat lain. Jadi ada 500 surat suara, terus yang 175 itu apa mungkin yang digunakan. Terus mau dibawa atau gimana itu, mejanya di gebrak-gebrak sama orang Madura di sana. Keren, keren, Madura, keren. Keren, keren, lawan terus kecurangan. Iyalah, kita kepengen pemimpin yang dihasilkan dari proses yang adil, yang jujur, gitu. Bukan pemimpin karbitan, bukan pemimpin yang nggak punya etika, bukan pemimpin hasil kecurangan. Paham? Bukan, kita antri, terpaksa melayani karena udah ketakutan. Maksudnya lah, digas sama orang Madura. Keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Bawa selu-nya takut. Bawa selu-nya takut. Baguslah, iya, jangan, jangan dibiarin, guys. Benar, kita harus lawan kecurangan ini, nggak boleh didiamkan. Dijadikan satu, terpaksa. Karena Bawa selu-nya takut. Ya, ini videonya, guys. Nah, jadi ya, Bikirannya di luar sana, rakyat nggak berani melawan kecurangan kita yang di dalam Indonesia ini Harus punya keberanian ya untuk melawan kecurangan kita. Sekali lagi, kita nggak kepengen perang, tapi jangan juga dicurangi. Tidak akan pernah ada perdamaian kalau masih ada kecurangan, ketidakadilan. Kalau kejujuran nggak ada ya, bisa perang loh. Ini gue ingetin, bahwa selu KPU dan semua penyelenggara pemilu, jangan. Dan terima kasih buat orang Madura. Dan video kedua, guys, ya. Captionnya itu begini, nih. Hashtag viral, bikin kaget. Hashtag lawan kecurangan pemilu. Nih, kita lihat videonya, ya, guys, ya. Kita lihat videonya, nih. Di sini kan nggak ada keterangannya kapan terjadi, apa, ya. Dan akhirnya ada, nih, klarifikasi viral di WA Group, deh. Nih. Di Malaysia, ya, bun. Gue lebih ada yang belakang. Gue lenggi, ngeleng, lebih sebulan, nanti gue lakukan, Tom. Di Malaysia, bun. Bun itu mungkin panggilan untuk Kled, bun. Kepala desa, ya. Di Malaysia, ya, bun. Saya sudah di belakang, Selangor, Malaysia, ya. Saya sudah sebulan di sini, katanya. Ya, nih. Ini sebisa gue mengertikan, ya. Badi belakang, nih, kan, nyeblos. Anu, ini suruh, kibur. Yer-fier meja, nih, bitan, gula. Hmm. Saya yakin suruh, barusan, ini. E-fier-fier meja, nah. Apa, dikebrak-kebrak mejanya, gitu, ya. Pokoknya mejanya dikacauin, gitu. Karena apa? Ya, pas, ikan tong ring, beda, 500, maka korek, 100,000, 25, anu, na, jahatan, bangal, ya, gilang, ya. Duh. Oh. Jadi orangnya ada 500, tapi di jatah 175 aja, surat suara. Yang 325, mau kemana ini tuh? Nanti mau dicobrol sendiri, gitu, Kak. Hmm. Apakah begitu cara mainnya? Oh, untung orang Madura disana ngelawan. Eh, dihancurin mejanya. Akhirnya, bah. Dan gue, kita nyoblos. E-fier gue, meja, nah. Dan saya masih belum nyoblos. E-fier-fier, meja, nah. Di-gebrak-gebrak, itu, meja, dikacauin, lah, itu. Kalau ada kecurangan, ya, begitu, guys. Gak boleh ada kecurangan. Sampai botol airnya tumpah-tumpah. Kisur barusan disana. Pas kompak, maturin bahkan kompak, tapi bagi cek, ini, Kak. Tapi bagi cek, ano, nah. Bahwa seluruhnya, tapi bagi cek, kroyo binagana, ya, no. Hmm. Jadi, ano. Jadi, nggak boleh cek, itu, iya, ya. Boleh jaga, ya. Bahwa seluruhnya, eh, gak boleh pergi, gitu, mungkin, ya. Lagi kekompak, rakyat Madura disana. Ya, emang kudu begitu, kudu kompak. Lawan kecurangan, emang kudu kompak. Wah, keren. Madura di Malaysia, keren. Yang di Indonesia, nih, ayo, kita semuanya. Dari Sabang sampai merauki, lawan kecurangan. Curang kita pelang. Ini contoh nyata, nih. Kalau mereka mau curang, nah. Ayo, kecang, yang tuh, ibu. E-fier meja, nih, ibu. Lagi, langsung, ni, untuk kembali. Aterus, saya pergi cek. Di segalanya. Ano, boleh, mari adaptar. Tunggu lupanggilan. Pasti, ngabir, mojak, tada, ano, nah. Buku pendaftaran, saya mojak tada. Nah, sudah adaptar, terus bilang, nggak ada buku pendaftarannya. Waduh. Ya. Terus, mau pergi. Aduh. Sung, boleh, ngambung. Biar, mi, jenang karo. Nambu, ya, pian, anah. Bu, pune, b-ban, b-ban, aguan, nah. jadi saya langsung ngamuk saya gebrak-gebrak mejanya tumpah airnya bukunya itu berantakan gitu ya kurang lebih begitu artinya ya tolong yang orang mandulah tolong nanti komentar ya kalau gue salah nih ada ketakuan di bawah seluruh ntar kalau ada jatah langsung meja pas tuju pas tiba-tiba kebiraan motor harus pemare oh iya juga itu gak boleh pergi jadi disitu tuh ada 500 orang yang dikasih jatah cuma 175 itu aturan dari mana ini tadi ngomongnya wah langsung ngamuk ngamuk bagus ternyata ada kata-kata suaranya ini akal-kala nih beda enggak ada buku buku pendaptaran pas beda tinggal tinggal yang ada tapi jangan 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 pergi selesai kan ini kalau sampai pergi bisa dimatiin iya kecurangan nah ini keren 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 nah iya jangan sampai nanti di surat suara masih banyak ini yang di jatah 175 yang sisanya itu dicobrol-cobrol sendiri itu kecurangan namanya iya akal-akalan itu keren madura ini ya buat saudara-saudara gua madura di malaysia terima kasih kalian keren kalian memang butuh perubahan kalian memberi contoh kepada kami yang di indonesia dan semuanya semua suku lawan kecurangan jangan biarkan kecurangan merajalela dengan melenggang saja enggak negara indonesia negara hukum negara indonesia harus dipimpin dari dari hasil proses pemilihan pemimpin yang jujur dan adil bukan dengan kecurangan kalau curang kita siap perang keren madura keren keren madura sekali lagi dan ini jadi contoh buat kita di indonesia ingat guys ingat jangan berhenti lawan kecurangan curang kita perang gua babal do pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya wabillahi taufiq walidayah warita walidayah walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video yang enggak gua post-post dan buat orang madura yang ngerti artinya tolong gua kalau ada salah ngertiin atau kurang ngertiin tolong di komentar di bawah ya oke antri 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 gila lah ipinnya 100 petong berolah lemak suara karo ada tak bergi jagah dari bawah seluruh tak bergi jagah biar yang betul tak bergi jagah gila ambu jangan lelah ke tempat lain 100 petong berolah lemak karo anu na yang cuman tak bergi jagah dia terus sakit sedangkan surat suara 500 500 bikin paski ngali tak bergi biar yang jalan 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 tak bergi ke antri terpaksa menggila bagilah alayan lelah keluhan tako gergulantah kok bawa seluruh tako terpaksa nyalan abone setong ayah yakik api malaysia bun boleh bagian bagian balakong boleh bagian lebih sebulan bagian 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 belos bagian 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 Bagaimana kita ngobrol untuk beberapa jam-barang? Tetapi tidak ada yang terjadi, kami hanya mengambil sebuah jam-�ah. Tetapi kami tidak menyeblin. Bagaimana kami menyeblin kami? Dan kami mengambil kemampuan dan kumpak. Tetapi kami mengambil jari. Kepat itu, kami sampai kumpak di bawah seluruhnya. Kepat itu, kami sampai kumpak di bawah seluruhnya. Jangan lupa untuk menghubungkan Anda. Dan terus kita berjaga. Saya dapat beradaftar dan tunggu panggilan. Apabila saya mengajak apa-apa saja. Buku pendaptaran saya mengajak apa-apa saja. Saya tidak tahu apa yang saya ingin mengajak. Saya langsung tidak akan beradaftar dan saya berpikir. Saya berpikir dengan saya. Saya tidak berpikir dengan saya. di bawah seluruh ntar, poran jatah, jadi tidak ada jatah dalam 95. Langsung pukul di bawah, di bawah. Pas untuk bertemu, di bawah mereka, harus memarah. Kemudian cakap ada, seharusnya berhormati, ada yang berlaku, ada yang lain, ada yang berlaku. Tidak berlaku, bukan, bukan, buku pendaparan nantinya, tidak berlaku. Yang saya perhatikan, sehingga menghargai, menghargai, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah guys gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis ini namanya British Propolis itu karena lebahnya dari Inggris ini perusahaan lokal juga dan ini sebetulnya kita bantu temen kita yang namanya Mang Asep tuh nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya ini Propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas imunitas tubuh ini Kemenkes lagi rame-rame masalah apa penemuninya apa-apa imunitas obatnya ini bukan di micin-micin aja nih cara pakaiannya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat karena gue gue langsung aja ya kan nah ini begini seret 5 tetes buat gue nih langsung masuk ke mulut minum ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar jangan lupa British Propolis nih nomornya oke oke oke